Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel pawon Wong deso kali ini saya mau bikin nasi goreng pete yang bumbunya yang ini kemarin dulu tinggal sedikit karena memang orang Cina juga suka nasi gorengnya ini tinggal segini bumbunya ini bumbunya yang sudah dibikin kemudian ada satu mangkok nasi yang udah masuk dari kulkas kemudian saya akan menggunakan peti karena membuat nasi peti ikan asin jambal ini ikan asinnya tidak usah terlalu banyak karena ini asinnya ikan asin jambal kemudian ada satu butir telur bisa juga ditambah penyedap rasa jika kurang sedap dan juga bisa ditambah garam nanti untuk toppingnya bisa menggunakan bawang goreng jika kurang pedas juga bisa ditambah saus sambal yang kumit kemarin jika ingin warnanya lebih cantik bisa ditambah kecap asin oke saya ngupas petinya terlebih dahulu cukup dibelajari dua saja ini kebetulan kemarin Alhamdulillah mau petai yang ada harganya murah dan petainya tuh bagus gitu ke Indonesia empat lonjer ini empat batang sekitar Rp40.000 Alhamdulillah murah biasanya mahal banget Rp60.000 itu bisa dihitung bijian yang bijian itu bisa dipotong sesuai selera ini karena terlalu tua petainya jadi saya potong agak kecilan biar cukup napa setelah dibelah dua saya memotongnya menjadi tiga untuk ikan jambarnya dipotong kotak-kotak kecil ya siapkan wajah nyalakan api kasih minyak untuk menggorengkan aslinya dulu minyak udah balas masukkan ikan nasi minyak udah kecoklatan jangan mulai pilih, masukkan petunjuknya kemudian nasi tepat Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.